Selamat pagi Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Yelnya kita, salam optimis selalu, masih tetap berlaku ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan materi manajemen mutu ini, ini bagian dari manajemen produksi, di mana di manajemen mutu kita belajar beberapa aspek yang sebagian sudah kita jalani kemarin ya. Di antaranya kita sudah membahas mengenai apa dan bagaimana produktivitas itu, terus alur proses membangun proses produksi bagaimana, kemudian sudah membuat SOP-nya juga, kemudian sudah juga melihat bagaimana penerapan dari tata letak ruang dan 5R yang Bapak Ibu kerjakan ya, termasuk K3 di awal manajemen produksi. Di dalam manajemen mutu, sebetulnya Bapak Ibu harus bisa mencapai kualitas terbaik dari rangkaian apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, otomatis untuk kualitinya meningkat, efisiensinya meningkat, maka Bapak Ibu akan perlu sekali mengetahui dari awal proses sampai akhir proses ya. Nah, semua yang kita akan bahas pada hari ini, itu terkait dengan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas dari rangkaian produksi, dan bagaimana menekan biaya untuk benar-benar efektif. Di dalam prinsip kendali mutu, ini diambil dari ISO 9001 Bapak Ibu terkait dengan kendali mutu. Di sini ada sekitar 7 area yang menjadi penunjang di dalam prinsip kendali mutu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, Bapak Ibu akan lihat ujungnya itu sebetulnya adalah kepuasan pelanggan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu perlu sekali untuk bisa memastikan siapapun customer Bapak Ibu butuh banget untuk mereka puas di dalam baik itu penerimaan produk, baik itu pelayanan yang Bapak Ibu berikan, sehingga mereka akan menjadi sumber pendapatan yang Bapak Ibu maintain di dalam hal ini. Maka fokus pada pelanggan adalah langkah yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Bapak Ibu coba lihat, mungkin sebagian Bapak Ibu yang familiar di kantor dulu, kenal nih dengan istilah-istilah ini. Sebenarnya untuk bisa bicara mengenai produktivitas dan kendali mutu, itu ada lebih kurang hampir 179 alat yang bisa kita pakai. Tapi saya ambil yang paling sering nih, yang digunakan dan simple banget, yaitu 7 alat yang kita pakai di dalam hal ini. Kita perlu sekali, misalnya nih Bapak Ibu, melakukan analisa yang namanya stratifikasi. Stratifikasi itu sebenarnya analisa kepada pengelompokan-pengelompokan yang ada di dalam kelompok data yang Bapak Ibu punya. Jadi kalau Bapak Ibu membilah-bilah datanya, maka Bapak Ibu akan mengelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok yang ada di dalam hal ini.